Halo, saya Arisanditya. Kita ketemu lagi. Sebelumnya kita sudah pernah membuat sourdough focaccia dengan Thermomix Indonesia. Nah, sekarang kita akan membuat sourdough bread lagi, tapi menggunakan red wine dan dried wangen. Ini sedang hit sekali di negara tetangga. Jadi kita bisa buat sendiri dengan liquid starter yang kita punya. Masih ingat nggak nama liquid starter yang saya punya? Eugene, usianya 5 tahun. Jadi nanti hasilnya tergantung dengan kekuatan starter masing-masing. Bahan-bahan yang saya butuhkan di sini adalah tepung, terigu, protein tinggi, kemudian ada air, lalu ada red wine tentunya. Starter, Eugene, lalu ada garam, dan dried wangen atau kelingking yang dikeringkan. Ini banyak sekali di marketplace, jadi mudah sekali didapat. Kita mulai membuat sourdough bread, red wine, dan dried wangen. Oke, sekarang saya akan masukkan dulu bahan basah ke dalam bowl. Air saya masukkan. Kemudian red wine. Lalu liquid starter. Lalu saya masukkan. Masukkan tepung, terigu. Dan garam. Untuk dried wangen nanti akan saya tambahkan pada saat proses laminasi. Saya akan pilih menu dough di sini. Saya akan set waktunya di 10 menit dulu. Sudah, kita tunggu sampai dia mencapai gluten development kurang lebih 90-100%. Ini sudah selesai. Kita cek dulu. Saya akan basahkan tangan dengan air supaya tidak lengket. Oke, ini akan saya tarik. Nah, mungkin bisa kelihatan di kamera. Dia sudah seperti ini. Sudah selesai. Saya akan pindahkan ke dalam bowl. Nanti akan kita lakukan stretch and fold dulu. Kemudian laminasi. Lalu coil fold. Ini saya pindahkan ke dalam baskom paroma yang sudah dioles dengan olive oil. Olive oilnya boleh yang light, boleh yang strong. Sesuaikan dengan selera. Nah, dari sini sudah tercium bau dari si red wine-nya. Plus ditambah sourdough. Jadi ini sangat sour sekali. In a good way. Oke, ini saya rapikan. Sekali lagi dengan menggunakan air tangannya. Ini dirapikan dulu. Air ini mempermudah kita handlingnya. Pada saat kita nanti lakukan laminasi coil fold dan stretch fold. Ini sudah rapi. Kemudian ini kita tutup. Tunggu hingga kurang lebih 30 sampai 45 menit. Sesuaikan dengan suhu masing-masing dan kondisi dari dough-nya sendiri. Baru nanti kemudian yang pertama adalah kita lakukan stretch and fold. Nah, teman-teman ini sudah 30 menit. Kalau kita lihat dari dough-nya, ini juga sudah mulai relax dia. Sudah mulai spread lagi. Ini tandanya gluten sudah cukup relax. Kita bisa lakukan stretch and fold di tahap ini. Sekali lagi, tangan harus dibasahkan dengan air. Kemudian kita lakukan stretch and fold. Ini kita tarik sebisa kita tarik tanpa merusak atau membuat dough-nya ini robek. Sekali lagi dibasahkan dengan air. Kemudian kita tarik lagi. Lipat. Lakukan ini di keempat sisi dari dough. Tarik lagi. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, biasanya di sisi yang keempat itu sudah mulai terasa sedikit ketat. Jadi, tidak bisa sepanjang di sisi yang pertama saat kita tarik. Ini kemudian kita rapikan kembali seperti ini. Kemudian kita rest lagi. Kurang lebih 30 hingga 45 menit kembali. Nanti baru kemudian kita akan melakukan proses laminasi untuk memasukkan dried longan ke dalam dough. Nah, teman-teman ini sekarang saatnya kita memasukkan dried longan ke dalam dough dengan cara laminasi. Oke, sekarang saya keluarkan dulu dough-nya dari bowl-nya. Untuk mat-nya ini akan saya basahi dulu dengan sedikit air. Tangan juga. Nah, ini kemudian tinggal kita tuang dough-nya ke atas mat. Nah, cara laminasi pelan-pelan kita tarik Dari segala sisi adonan Dari tengah keluar Ini juga Dari tengah keluar Tarik adonan selebar-lebarnya Tapi usahakan dough tidak robek Oke, sekarang kita bisa Kita taruh beberapa dried longan di atas dough Di satu sisinya dulu Kemudian Sisi yang sini akan saya lipat Menutup bagian Sisi Yang ada dried longannya Kurang lebih seperti ini Kemudian ini Kemudian ini saya letakkan lagi dried longannya Di salah satu Sisinya sama seperti yang tadi Oke, dihabiskan Kemudian saya lipat Bagian yang sebelah sini Ini kalau kita mengerjakannya di atas mat Memang akan lebih lengket Jadi bisa dibantu dengan scraper Seperti ini Kita roll kembali Kemudian ini kita masukkan ke dalam bowl Diamkan lagi Atau rest lagi Kurang lebih selama 30 menit Baru kita lakukan coil unfold Nah, teman-teman Ini sudah rest Kurang lebih selama 45 menit Kalau dilihat dari dough Doughnya juga sudah spread Jadi dia sudah sangat relax Kemudian sekarang akan kita lakukan coil fold Coil fold itu kita angkat Seperti ini Lalu kita tekuk Lakukan di keempat sisinya Kita angkat Lalu kita tekuk Basahi kembali tangannya Angkat lagi Lalu tekuk lagi Sekarang coil fold yang sisi terakhir Lakukan coil fold Hingga adonan atau dough Terasa ketat Sehingga nanti pada saat shaping Final shape itu Adonan sangat mudah Untuk dibentuk Nah, teman-teman Ini kita sekarang sudah bisa Coil fold yang kedua Sama caranya Seperti yang tadi Tangannya kita basahin dulu Dengan menggunakan air Lalu kita angkat Ditekuk ke dalam Lakukan di keempat sisinya Ini baru yang kedua Sekarang yang ketiga Dan terakhir Oke, ini sudah terasa ketat 30 menit kemudian Kita bisa lakukan shaping Jadi nanti teman-teman Pada saat coil fold Itu sambil diperhatikan Tekstur dari dough Kalau doughnya sudah Terasa ketat Pada saat di coil fold Berarti Sudah tidak memerlukan Coil fold yang berikutnya Jadi seperti yang sekarang Ini adonan sudah terasa ketat Saya rest 30 menit dulu Baru nanti kemudian Langsung saya shaping Jadi saya tidak butuh Sekali lagi coil fold Nah, teman-teman Ini sudah saatnya shaping Karena tadi kan Coil fold yang kedua Itu dough saya Adonan saya Sudah terasa ketatnya Jadi sudah tidak Memerlukan Sekali lagi coil fold Jadi ini akan langsung Saya shaping Nah, sebelum saya shaping Saya mau Taburi meja Dengan tepung beras Supaya tidak lengket Dan memudahkan kita Nanti pada saat shaping Lalu ini juga Saya tabur Dengan tepung beras Kemudian saya menggunakan scraper Tarik Seperti ini Lalu dilipat Lalu yang bagian bawah Saya tarik juga Saya lipat ke tengah Seperti ini Lalu ini saya putar Jadi menghadap Ke perut saya Atau vertikal Jadi tadi setelah Dilipat dua Di tengah Kita putar vertikal Kemudian ini baru kita Lipat lagi Seperti ini Sambil ditarik Sambil dilipat Kemudian kita rapatkan Dengan menggunakan Scraper Rapatkan bagian ujungnya Dengan menggunakan scraper Tutup Nah, kemudian cara Meletakkan ke dalam Banetong Ini kita Scrap cepat Jadi agak dilumuri Dengan Tepung beras Supaya Tidak lengket Jangan lupa Banetongnya juga Dilumuri dengan Tepung beras Jadi supaya nanti Tidak lengket Di Ini saya pakai Shower cap ya Kalau Banetongnya sudah ada Kainnya Itu lebih bagus Tapi kalau tidak ada Tidak apa-apa Kita bisa menggunakan Sour cap Nah, kemudian ini kita Gerakan cepat Dimasukkan ke dalam Banetong Kemudian ini kita Rapatkan Seperti ini Seperti ini Ini kita Rush dulu di luar Kurang lebih 30 menit Kemudian saya masukkan ke dalam Chiller Overnight Untuk besok pagi Baru kita bake Nah, teman-teman Ini untuk Sour dough breadnya Sudah cukup Proofingnya Sudah overnight Nah, sekarang Sekarang akan saya Bake Yang harus saya siapkan Di sini adalah Tepung beras Saringan kecil Untuk dusting Kemudian Silet Atau Kalau sudah mempunyai Pisau scoring Bisa digunakan Tapi kalau tidak ada Boleh menggunakan Silet biasa Nah, untuk Resep Sour dough bread Yang hari ini Itu kita Tidak bisa Mengejar Kuping Atau ears Karena Kandungan hidrasi Yang ada di dalam Sour dough ini Cukup tinggi Jadi Dia pada saat Di scoring Itu tidak akan Terlalu Keluar ears Jadi tujuan dari Scoring Saya Sekarang Hanya untuk Mendekor Jadi hanya untuk Dekorasi Dan membantu Release gas Yang ada di dalam Sour dough ini Pada saat Nanti kita Bake Karena Kalau kita Tidak bantu Dengan scoring Nanti pada saat Masuk ke dalam Oven Terkena panas Maka Si Gasnya ini Akan Membuat Si sour dough bread Ini menjadi pecah Tidak beraturan Jadi itu Tujuan dari Si scoring Dari sour dough bread Oke Sekarang Saya akan Dusting sedikit Dulu Kenapa Saya menggunakan Tepung beras Karena Tepung beras Ini nanti Pada saat Kena heat Di dalam Oven Dia tidak akan Berubah warna Jadi Dia tidak akan Berubah Warnanya menjadi Coklat Dia akan tetap Putih Ini Untuk Bagian atasnya Saya Dusting Dengan tepung Beras Karena Dia akan Nempel Nanti Di parchment Paper Kalau Dia tidak Kita Dusting Dengan tepung Beras Ini Kita keluarkan Pelan-pelan Seperti ini Oke Saya ratakan Saya mau Dusting lagi Dengan tepung Beras Untuk motif Sour dough Ini bisa Bermacam-macam Bisa dibuat Seperti daun Bunga Atau Hanya Motif Lingkaran Aja Itu Bebas Kali ini Saya mau Bentuk Seperti Daun Scoringnya Agak Dalem Jadi Scoringnya Harus Pede Kemudian Saya Bentuk Daun Aja Sekali Lagi Scoring Ini Kreasi Dari Masing-masing Nah Kemudian Ini akan Saya masukkan Kedalam Panci lurik Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Susah Atau Menurut Teman-teman Dutch oven Itu terlalu Mahal Ada Alternatif Dari Penggunaan Panci lurik Karena Bahannya Sama-sama Enamel Jadi Itu Kita Bisa Gunakan Sebelumnya Kita Panaskan Terlebih Dahulu Baru Kemudian Kita Masukkan Sour dough bread Kedalam Panci lurik Oke Panci lurik Sudah Saya Panaskan Kemudian Ini Saya Masukkan Kemudian Ini Bisa Dispray Dengan Air Dingin Air Yang Dingin Akan Menciptakan Blister Di Permukaan Dari Sour Dough Bread Sebagai Ganti Dari Steam Kemudian Ini Saya Bake Di Suhu Tinggi 250 Derajat Celcius Sudah Selesai Ini Kita Dinginkan Dulu Nanti Setelah Dingin Baru Kita Slice Nah Teman-teman Setelah Dingin Ini Bisa Kita Slice Terdengar 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 Suara Crunchy Oke Kita Mau Lihat Crumbs Dulu Ini Bisa Kita Slice Sour Dough Red Wine And Dried Lungen Nah Teman-teman Saya Ada Sedikit Tips Jadi Kalau Tadi Teman-teman Notice Saya Menggunakan Parchment Paper Dengan Bentuk Seperti Ini Jadi Ini Tujuannya Adalah Untuk Memudahkan Pada Saat Saya Meletakkan Si Sour Dough Bread Ini Kedalam Panci Lurik Tadi Dan Memudahkan Juga Pada Saat Saya Mengambil Si Sour Dough Bread Ini Setelah Dibake Jadi Bisa Dipotong Seperti Ini Sangat Membantu Kita Dalam Bekerja Oke Teman-teman Sekian Tipsnya Dari Saya Dalam Pembuatan Sour Dough Bread Dengan Red Wine Dan Dried Lungen Silah Silahkan Diri Bake Jangan Lupa Tag Saya Dan Tag Thermomix Indonesia Sampai Berjumpa Kembali Di Resep-Resep Berikutnya Sampai 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 Terima kasih.